Intro Sahabat wasserohani katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai sejahtera. Senang sekali pada hari ini kita di pekan kedua pascah, Aku hendak menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan, dan mewartakan namamu kepada saudara-saudaraku. Aleluya. Ada udang dibalik batu, dibalut sambal pedasnya tak tertahan. Ketika kita berserah setiap waktu, terbebas dari derita oleh karena kasih Tuhan. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat menemani sahabat dalam acara kita wasserohani katolik. Hadir bersama saya, Romo Yohannes Diodatus SJ, yang akrab di Sapa Romo Deo. Betul. Selamat datang Romo Deo, apa kabar? Baik, terima kasih. Puji Tuhan, mungkin Romo mau menyapa sahabat wasserohani katolik? Sahabat wasserohani katolik, selamat pascah pertama-tama saya mengucapkan. Ini pertama setelah pascah saya mau menyampaikan dalam forum wasserohani katolik ini. Baik, terima kasih. Sahabat wasserohani katolik yang terkasih, marilah kita memulai acara wasserohani katolik ini dengan doa pembuka yang akan disampaikan oleh Romo Deo. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang penuh kasih, Allah yang kekal dan kuasa, kami mengucap syukur kepadamu atas segala rahmat yang boleh kami terima dalam hidup kami. Secara khusus rahmat kebangkitan yang boleh kami rayakan dalam masa pascah ini. Semoga sukacita kebangkitan, semangat kebangkitan, dan gairah kebangkitan ini sungguh-sungguh merasuk dalam hati kami. Sehingga kami juga sungguh merasakan cinta kasihmu dan membagikannya kepada semakin banyak orang. Sebab engkau lah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat wasserohani katolik yang terkasih, perkenankan saya akan membacakan bacaan dari kisah para rasu bab 5 ayat 17 sampai 26. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar katanya, Pergilah, berdirilah di baik Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam baik Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan katanya, Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya, di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal baik Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam baik Allah dan mereka mengejar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke baik Allah lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat wasserohan katolik yang terkasih, marilah kita tanggapin masmur. Tanggapan, orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian, kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan Daku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan Daku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Malaikat Tuhan berkema di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romodeo. Haleluya, 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 haleluya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nicodemus, Yesus berkata, Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat wasserohan katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan inspirasi yang akan disampaikan oleh Romo Dio. Romo Dio dari bacaan pertama pada hari ini, dari kisah para rasul, saya terkejut Romo di mana para rasul itu dipenjarakan Romo. Mungkin Romo bisa memberikan inspirasi untuk Margaret dan juga sahabat wasserohan katolik. Baik, Bu Margaret dan juga sahabat wasserohan yang terkasih. Bagi saya, bacaan pertama ini menarik. Ini dimulai dulu dengan konteks mengapa mereka dipenjara. Sama. Jadi, konteksnya itu kalau kita melihat kisah para rasul bab yang sebelumnya, itu ada kisah jemaat perdana. Itu para rasul dan juga para pengikut Yesus yang setia, mereka berkumpul, mereka berdoa bersama. Mereka beramalkasih membagikan hartanya pada mereka yang membutuhkan. Lalu mereka juga kompak gitu ya, berkumpul setiap waktu. Lalu ada sosok-sosok yang menurut saya menarik dan membuat orang juga merasa, Wah, ini hebat sekali ya. Seperti Petrus, Yohanes, yang berani sekali mewartakan kebangkitan Tuhan di hadapan orang-orang Yahudi, di hadapan pemuka-pemuka agama. Mereka berani. Sangat karismatis ya. Bahkan orang yang mohon disembuhkan itu bisa sembuh juga melalui Petrus. Maka ini membuat mereka merasa iri. Membuat mereka merasa semakin ingin menjatuhkan para rasul dan juga para pengikut Yesus ini. Nah itu konteksnya. Maka dikatakan dalam bagian pertama itu, bahwa imam-imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari Maszab Saduqi di Yerusalem mulai bertindak terhadap jemaat sebab mereka sangat iri hati. Nah itu. Iri hati itu yang mengapa para rasul dan para murid yang lain ditangkap. Karena konteks jemaat perdana tadi. Mereka kok melihat ini kelompok menarik sekali sebetulnya. Mereka mau menutupi itu. Mereka mau menghancurkan itu karena iri itu. Nah lalu yang kedua, siapa yang disebut Maszab Saduqi? Orang dari Maszab Saduqi itu. Nah ini nanti ada kaitannya dengan apa yang ingin diwartakan dalam bacaan ini. Orang Saduqi itu sebetulnya adalah kaum aristokrat. Ini seperti kelas atasnya bangsa Yahudi. Mereka kebanyakan memang dari kalangan imam. Karena memang kalangan imam itu yang zaman itu dihormati, dipuja. Maka banyak kalangan imam juga masuk dalam kaum Saduqi ini. Meskipun tidak semua. Ada juga orang-orang awam yang kaya, yang tuan tanah itu juga masuk dalam kelompok yang disebut Saduqi ini. Mereka orang-orang penting yang punya relasi juga dengan penguasa dalam arti penjajah Romawi saat itu. Jadi mereka ini orang-orang penting. Dan dalam kitab suci kita tahu bahwa cara pandang mereka itu tidak percaya akan hidup setelah kematian. Mereka tidak percaya akan kebangkitan. Nah ini juga penting. Karena ini yang mau diwartakan justru oleh para rasul, oleh para murid. Bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Nah ini yang senantiasa diwartakan menjadi api. Menjadi kekuatan bagi para rasul dan para murid ini. Sampai mereka itu dipenjara. Nah itu kira-kira konteksnya. Nah Bu Margaret. Lalu kalau kita lanjutkan lagi. Yang menarik setelah mereka dipenjara. Setelah mereka dipenjara ternyata apa yang terjadi? Malaikat Tuhan itu membukakan pintu penjara. Sehingga mereka bisa keluar dari penjara. Lalu menurut para prajurit itu. Yang menjaga penjara itu. Penjaranya masih rapi. Terkunci. Terkunci rapi. Tapi mereka bisa keluar. Dan malaikat Tuhan mengatakan. Supaya mereka pergilah. Berdirilah di baik alat. Dan beritakanlah seluruh firman hidup itu. Kepada orang banyak. Harga diminta mewartakan. Firman yang hidup itu artinya apa? Bahwa segala yang ditulis dalam perjanjian lama. Yang mereka wartakan. Itu sungguh-sungguh hidup dalam diri sang putra Allah. Yaitu Yesus Kristus itu. Yang wafat dan bangkit. Nah itu yang difirmankan atau diharapkan untuk para murid itu wartakan oleh malaikat Allah. Ini mau mengatakan apa sebetulnya? Ini mau mengatakan satu hal. Bahwa warta kebangkitan itu tidak mungkin dibendung oleh siapapun. Mau orang menekan. Mau orang itu membungkam. Mau orang itu memenjarakan. Para murid dan para rasul. Tidak mampu. Karena apa? Karena memang. Warta kebangkitan itu adalah kebenaran. Sesuatu yang benar itu tidak mungkin terbendung. Pasti akan menemukan jalannya. Dan pasti akan membawa kita sungguh-sungguh pada kebenaran yang sejati itu. Begitu kurang lebih saya kira pesan pokok yang utama. Dalam bacaan yang pertama ini. Bagaimana para rasul sungguh-sungguh disertai. Dilindungi oleh Allah. Karena mereka memang mau. Dengan sungguh-sungguh mewartakan kebangkitan Tuhan. Dan di saat seperti itu. Di saat-saat yang sangat berat. Dipenjara. Mereka dianiaya. Dikejar-kejar situasi ketakutan luar biasa. Tapi Tuhan menyertai. Pasti kebenaran itu akan membawa kita. Pada jalan yang lurus. Pada jalan yang tepat. Yang benar. Dan itu ditemukan dalam Allah sendiri. Dalam Tuhan sendiri. Begitu kurang lebih pesan pokoknya dalam bacaan pertama itu. Terima kasih Romo. Kalau tadi Romo katakan bahwa kebenaran itu tidak bisa dibendung. Seperti halnya terang ya Romo. Terang itu kalau dia mau menyinari. Tidak bisa kita tutup-tutupi. Karena dia tetap akan menyinari. Betul sekali. Seperti hanya matahari ya Romo. Kalau kita lihat ya. Mau ditutupi? Ya tidak bisa. Tetap dia akan bersinar. Menyinari semua dari kita. Dan tentunya dalam hal ini. Kalau kita lihat bahwa. Karena iri hati. Maka para masyarakat di sana langsung memenjarakan para rasul-rasul. Dan akhirnya dengan bantuan dari malaikat. Mereka dibebaskan untuk mewartakan hal kebenaran itu kepada orang atau masyarakat. Banyak di baik Allah. Dan apa yang terjadi setelah itu Romo? Yang terjadi setelah itu. Kalau di sini dikisahkan memang ketika mereka mewartakan ya. Lalu orang-orang juga kagum ya. Sama mereka gitu ya. Karena yang mereka sampaikan itu sungguh-sungguh kebenaran dan penuh dengan karisma gitu ya. Yakin betul orang ini. Dengan apa yang dia wartakan. Sehingga banyak orang juga tertarik sebenarnya. Nah memang itu membuat mereka yaitu pemuka agama Yahudi dan juga orang-orang Saduqi itu merasa iri tadi. Jadi karena memang itu pengikutnya semakin banyak. Banyak. Mereka takut. Mereka terancam ya posisinya. Memang ini lu menjadi sangat politis sebetulnya ya. Kelompok-kelompok ini. Tidak sangat spiritual tapi lebih politis gitu. Tapi ya itu. Yang namanya kebenaran ya. Tidak mungkin bisa dibendung. Dan warta kebangkitan Allah itu adalah kebenaran. Maka tidak bisa dibendung. Mereka bisa keluar. Nah akhirnya mereka diketahui oleh orang-orang lain. Oh mereka di sana. Begitu ya. Lalu mereka ditangkap lagi tapi dikatakan kan dengan tidak dengan kekerasan. Karena mereka takut. Kalau orang banyak itu melempari mereka. Karena apa ya? Karena itu. Karena mungkin sebagian bangsa Yahudi juga jenuh ya dengan cara hidup pemuka agama itu. Sedangkan Yesus kan menawarkan jalan keselamatan yang lain daripada yang ditawarkan oleh pemuka agama ini. Jalan kebenaran. Jalan kasih. Nah itu yang juga diwartakan oleh para rasul dan para murid. Sehingga mereka dicintai. Pelan-pelan dicintai. Diterima oleh semakin banyak orang Yahudi. Begitu. Baiklah Romo. Mungkin bicara mengenai kebenaran itu juga ditulis oleh Injil menurut Yohanes Romo. Betul. Nah bagaimana itu Romo? Baik. Nah kita sekarang masuk ke dalam Injil ya. Ini Injil ini memang konteksnya itu Nicodemus. Dia sebetulnya juga kaum yang cukup tinggi juga ya. Dia aristokrat juga ya. Tetapi dia nampaknya mulai mau percaya pada Yesus ya. Tapi juga dia mungkin ragu-ragu. Maka dia datang kepada Yesus itu malam-malam. Saat gelap. Dia datang pada Yesus lalu bertanya. Sebetulnya apa ajaranmu? Kamu itu siapa? Itu yang ingin Nicodemus ketahui. Maka lalu mereka Nicodemus ini mendapatkan pencerahan sebetulnya dari Yesus ya. Ada yang paling utama yang mau disampaikan dalam kutipan yang kita dengar hari ini adalah bahwa Allah itu adalah kasih. Begitu besar kasih Allah dan saking besarnya dia merelakan hidupnya. Merelakan putranya yang tunggal untuk kita manusia. Nah itulah yang ingin diwartakan oleh Yesus kepada Nicodemus. Nah itu yang mau dipesan pokoknya itu. Iya, iya Romo. Nah Romo dari bacaan pertama dan juga bacaan Injil ini. Apa benang merah yang menggabungkan satu dengan yang lainnya Romo? Baik. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Bahwa kita yakin warta kebangkitan, Allah telah bangkit. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita manusia. Karena Allah adalah kasih. Kita tahu bahwa domba yang sesat pun dicari. Anak yang hilang pun diterima, dipeluk kembali. Bagaikan sahabat dalam Injil Yohanes. Sahabat yang memberikan nyawanya untuk orang yang dicintainya. Itu pesan pokok yang mau disampaikan. Dan dikatakan lagi, dijelaskan lagi bahwa Allah datang itu bukan untuk menghakimi. Tapi untuk menyelamatkan. Lagi ini mau mempertahankan bahwa Allah itu memang penuh kasih. Lalu selanjutnya, barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum. Tapi barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman. Nah ini penting ya. Kata-katanya ini sudah menarik. Bahwa tidak akan dihukum. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Tapi tidak percaya pun bukan dihukum dikatakan. Tapi berada di bawah hukuman. Karena apa? Karena ini mau mengatakan bahwa percaya itu memang adalah rahmat Tuhan. Tetapi di sisi lain, kita sebagai manusia juga diminta menanggapi. Menanggapi wahyu dari Allah itu. Jadi kan orang selalu tanya kok Yesus jahat ya? Kok menghukum ya? Jadi bukan menghukum. Tetapi kita sendiri yang tidak mau datang kepada Allah. Kita sendiri yang menolak kasih itu. Sehingga kita berada di bawah hukuman. Bukan Allah yang menghukum. Kita yang memilih untuk hidup di bawah hukuman itu. Ini akan menjadi menarik kalau kita sandingkan dengan pemikiran dari Eric Fromm. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang namanya jatuh cinta itu. Dia kata itu. Mengapa tidak ada jatuh cinta? Karena menurutnya yang ada itu kita memutuskan untuk mencintai. Jadi decide to love. Entah seseorang atau sesuatu. Kita yang memutuskan. Bukan melulu soal pasif. Tiba-tiba kita jatuh cinta. Sama percaya juga begitu. Memang rahmat Allah. Tetapi di sisi lain percayaan itu juga berarti bahwa kita memutuskan. Mau memilih untuk percaya. Kalau kita tidak memilih untuk percaya. Artinya kita tinggal di bawah hukuman. Nah itu yang mau disampaikan di sini. Lalu dijelaskan lagi lebih menarik menurut saya. Bahwa terang sudah datang. Tapi orang lebih memilih kegelapan. Kegelapan. Karena apa dikatakan di situ? Karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Membenci terang dan tidak datang kepada terang. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Nah ini jelas sekali mau mengatakan tadi. Bukan dihukum. Tapi kita sendiri yang tidak memilih terang. Terang sudah ada. Tapi kita tidak memilih terang. Kita lebih suka dalam kegelapan. Karena memang hal-hal dosa. Tindakan-tindakan jahat. Itu kan berusaha disembunyikan. Tidak ada orang korupsi terang-terangan. Selalu sembunyi-sembunyi. Artinya dalam gelap. Jangan sampai orang tahu misalnya. Kalau perlu kita mengancam, memanipulasi. Supaya kita tidak ketahuan. Kejahatan kita tidak ketahuan. Nah itulah kegelapan. Nah sama halnya dengan itu sebetulnya. Terang juga tidak bisa dibendung. Jadi kalau ada pepatah itu. Bangkai yang disembunyikan. Pasti juga akan tercium. Nah sama halnya dengan kebenaran. Itu mau ditutup. Mau dibungkam. Mau dibendung. Seperti apapun. Seperti juga para rasul dan para murid Yesus. Yang dipenjara. Itu tidak bisa dibendung. Pasti akan tersebar semuanya. Pasti akan tersebar. Pasti akan muncul ke permukaan. Pasti akan menemukan jalannya. Nah itulah kebenaran yang kita yakini dalam Yesus. Yesus. Bahwa dia bangkit itu. Tidak mungkin itu. Tidak terwartakan. Tidak mungkin itu tidak diketahui orang. Tidak mungkin itu tidak menyentuh hati setiap manusia. Pasti akan menemukan jalannya. Untuk menuju pada Allah. Baik Romwa. Sahabat wasserohani katolik yang terkasih. Demikianlah perbincangan rohani kita. Pada sesi yang pertama ini. Kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Sahabat wasserohani katolik yang terkasih. Masih bersama kami Romodeo dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021 at gmail.com Atau melalui HP 0881 0251 334 38. Marilah sahabat wasserohani katolik kita lanjutkan perbincangan rohani pada hari ini. Romwa terima kasih tadi Romwa sudah mengungkapkan banyak hal mengenai terang dan kebenaran itu. Lalu dalam praktek keseharian mungkin Romwa banyak berinteraksi dengan umat. Nah mungkin Romwa bisa men-sharingkan kepada Margaret dan juga sahabat wasserohani katolik. Apa yang pernah Romwa alami Romwa? Ada pengalaman menarik ketika saya sebagai Romwa paroki itu diberi tugas juga untuk baptisan dewasa. Jadi di katedral itu cukup banyak orang yang datang mendaftarkan diri untuk mengikuti kategese. Kategese karena mau dibaptis. Nah orang-orang itu kan selalu kalau dia sudah mendaftar saya wawancara dulu. Melalui media sosial saya tanya itu kamu siapa? Kenapa mau dibaptis? Nah dari mereka saya juga melihat bagaimana Tuhan itu berkarya tadi. Tuhan itu mewahyukan dirinya. Dia mewartakan dirinya juga melalui banyak orang. Itu juga mewartakan kebangkitan itu. Nah beberapa orang itu bercerita bahwa mereka itu mau dibaptis karena pengalaman-pengalaman spiritual yang mereka alami. Jadi ada yang sudah mencari siapa orang atau pribadi atau Tuhan yang mengisi hidup saya. Mereka cari di beberapa agama. Mereka merasa ada yang kurang. Lalu ada yang bercerita bahwa suatu kali saya bermimpi. Mimpinya saya bertemu dengan sosok yang saya tidak kenal tapi terang sekali. Saya tidak tahu itu siapa tapi bagi saya melihat itu, kata dia, itu memberikan damai, memberikan ketenangan. Nah lalu karena dia memang masih dalam pencarian ya maka dia main ke gereja katedral. Melihat ornamen-ornamen di gereja itu ya. Melihat gambar sosok Yesus gitu. Dan dia mengatakan, nah ini orang yang dalam mimpi saya itu ini. Dan karena itu lalu dia mau dibaptis. Nah bagi saya itu suatu pengalaman yang menarik ya. Bahwa kita tidak bisa membendung itu tadi. Kebenaran yang ada dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah sekalipun. Belum tahu Yesus itu siapa. Itu menemukan jalannya. Lewat mimpi tadi. Lalu mendorong dia akhirnya ke gereja. Lalu melihat dan berjumpa, bertemu dengan sosok yang ada dalam mimpinya. Yaitu Yesus itu. Nah itu bagi saya menarik ya. Bahwa kita memang tidak bisa membendung itu gitu ya. Apapun itulah ya. Juga kisah teman-teman saya yang teman-teman imam juga ya. Beberapa imam itu juga. Dalam perjalanan panggilan hidupnya. Itu juga ada yang dengan berbagai tantangan ya. Ada yang mungkin keluarga tidak mengizinkan. Lalu ada juga mungkin tantangan ekonomi dalam keluarga. Sehingga dia sulit meninggalkan keluarganya. Juga ada seperti itu ya. Dengan berbagai segala macam tantangan itu. Tapi kalau Tuhan panggil selalu ada jalannya. Sehingga akhirnya beberapa teman saya yang sudah jadi imam juga ya tetap setia menjalani panggilannya sebagai imam. Dan dia bahagia. Dia menemukan kehendak Tuhan dalam panggilannya itu. Nah saya kira itu beberapa pengalaman yang bagi saya kok menarik ya. Bahwa kita itu tidak bisa membendung rahmat Tuhan. Kita tidak bisa membungkam kebenaran. Kita tidak bisa menutup kebenaran itu. Pasti akan ingin kita bagikan. Pasti akan nampak. Pasti akan tercurah. Pasti akan tersebar luas. Itulah yang bagi saya menarik ya. Bahwa saya atau kita sebagai pengikut Kristus itu. Kita jangan takut untuk mewartakan kebenaran. Dalam situasi mungkin sulit. Dalam situasi mungkin kita dibawah ancaman. Kita mungkin dalam situasi ketakutan. Jangan takut. Kalau kita mewartakan kebenaran. Yang kita sampaikan adalah kebenaran. Yang kita sampaikan adalah Yesus yang penuh kasih. Yesus yang bangkit. Itu pasti kita akan menemukan jalannya. Itu yang saya yakini. Dan juga banyak contoh lain yang ada di tengah umat. Bagaimana kebenaran. Bagaimana warta kebangkitan itu tidak bisa dibendung. Akan menemukan jalannya. Makasih Romo. Seperti halnya Romo. Mungkin juga saya bisa bersaksi Romo. Karena almarhum mertua saya itu dari non-katolik Romo. Menikah juga non-katolik. Tetapi tadi sama seperti cerita Romo. Itu seperti dimunculkan Bunda Maria. Wanita putih pakaiannya bercahaya. Nah itu mungkin kan mereka belum kenal Bunda Maria. Tapi yang tadi seperti Romo katakan. Atau sharing dari umat Romo. Bahwa ada yang datang gitu kan. Dengan sinarnya gitu. Dan tadi kalau Romo katakan bahwa kebenaran maupun terang itu. Pasti ada jalannya. Nah orang tua kami itu dapetin suami saya itu cukup lama Romo. Tadi mungkin kaitannya juga dengan bacaan yang tadi Romo sudah sampaikan. Bahwa Tuhan itu memberi rahmat. Tetapi manusia perlu menanggapi. Ataupun berusaha. Kalau bahasa saya mungkin kalau tugasnya manusia berdoa dan berusaha. Kalau mengenai hasil rahmat itu Tuhan yang menentukan Romo. Nah Romo dari cerita Romo yang tadi tentang orang-orang yang terpanggil menjadi murid Kristus. Lalu mungkin Romo banyak cerita tentang kan banyak umat Romo yang aktif ya di gereja. Nah ya mungkin Romo punya kekayaan cerita di mana bisa memperkaya Margaret dan juga sahabat wasserohanik. Saya mau cerita satu hal yang juga pernah diceritakan oleh Bapak Kardinal Ignatius Suhario. Itu saya kira ini mungkin saat yang tepat juga karena tahun ini Kesekupan Agung Jakarta itu ingin menghidupi solidaritas dan subsidiaritas. Itu Bapak Oskop kan memberi contoh menarik waktu itu mengenai program di KAC Ayo Sekolah Ayo Kuliah. Nah itu bagi saya menarik karena Bapak Oskop cerita itu sebetulnya hanya mulai dari kelompok kecil. Kalau enggak salah lingkungan atau beberapa keluarga yang mau membantu seorang atau keluarga yang kesulitan dalam ekonomi dan anaknya sulit bersekolah. Mereka melihat ada fenomena itu keluarga-keluarga ini atau lingkungan ini lalu mereka urunan lalu patungan untuk membantu mereka. Sampai akhirnya itu tersebar luas. Enggak hanya di lingkungan lalu di paroki. Dari paroki lalu enggak hanya satu paroki. Mulai 2, 3, 4, 5 sampai sekarang itu hampir seluruh paroki di Keuskupan Agung Jakarta itu ada program Ayo Sekolah Ayo Kuliah. Saya mau mengatakan apa? Bahwa tadi ya terang itu akan menemukan jalannya. Kalau itu suatu kebenaran, bahwa kebangkitan itu mau diwartakan, kasih itu mau diwartakan, akhirnya akan tersebar. Akhirnya orang juga akan tertarik. Orang akan terlibat di situ. Maka saya kira ini saat yang tepat untuk kita juga senantiasa merenungkan apa yang bisa kita buat dalam hal solidaritas, dalam hal subsidiaritas. Sehingga itu menjadi warta kebangkitan Tuhan, itu menjadi warta kasih Tuhan, dan menginspirasi akhirnya tersebar luas. Gerakan itu tersebar luas dan luar biasa sangat membantu banyak keluarga yang membutuhkan. Saya kira itu contoh yang bagi saya menarik, yang juga pernah disampaikan oleh Bapak Uskup. Wah luar biasa Romo, itu akan memperkaya kita semua dalam hal tadi solidaritas dan juga subsidiaritas. Romo kalau kita lihat, kayak saya di paroki, suka legio maria, suka mendoakan banyak orang, terutama orang-orang yang sakit. Nah, dalam hal ini, apakah itu juga bisa dikatakan membawa terang Romo kepada orang-orang yang sakit itu Romo? Iya, pasti, pasti Bu. Pasti semua tindakan kita yang mengarah kepada Tuhan, mengarah kepada kebenaran, itu pasti akan memberi inspirasi, pasti akan tersebar lebih luas lagi. Ya, begitu. Doa, kelompok doa yang itu, legio juga, itu kan juga berkembang, juga berkembang. Orang lalu menjadi tertarik untuk ikut terlibat dalam legio, begitu ya. Lalu orang, saya pernah terkesan waktu itu kan banyak kelompok doa yang mendoakan para imam misalnya, mengetahui itu. Itu memberikan dampak loh, untuk saya sendiri, meskipun saya tidak melihat, saya hanya mendengar pun, itu memberikan dampak. Bahwa saya didoakan oleh banyak umat, bahwa saya didukung oleh banyak umat, itu memberikan kekuatan juga untuk saya. Nah, itu saya kira kekuatan doa ya. Meskipun orang tidak tahu didoakan, tapi yang namanya saya tadi ya, kebenaran. Itu kita mengarahkan diri kepada Tuhan, pasti itu memberikan dampak yang positif, menginspirasi banyak orang. Saya kira itu yang Ibu Margaret buat dengan teman-teman di legio, itu salah satu bentuk juga kita mewartakan lewat cara kita, yaitu doa dan legio. Legio juga ada tugas-tugasnya kan, itu pasti berdampak mengunjungi orang sakit yang Ibu ceritakan. Wah, itu luar biasa. Satu orang, dua orang kita kunjungi, kita memberikan rasa, ditemani bagi mereka yang sakit, wah itu luar biasa. Itu kita membawa Tuhan yang senantiasa menyertai, Tuhan menyertai. Dan itu nampak sekali dalam yang dibuat Ibu Margaret dan teman-teman di legio yang Maria ketika mengunjungi yang sakit. Itu jelas sekali. Baiklah, sahabat wasseruan katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Dan marilah kita mohon doa penutup dan berkat dari Romodeo. Mari kita ningsenak, terasapkan sabda Tuhan dalam hati kita. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas sabda dan renungan yang boleh kami dengar dan kami resapkan dalam hati kami. Semoga warta kebangkitanmu, Tuhan, memberikan kami kekuatan untuk berbuat sesuatu bagi Engkau, baik dalam kehidupan kami sehari-hari, maupun dalam kehidupan pelayanan kami di gereja dan di tengah masyarakat. Semoga apa yang kami buat senantiasa mengarahkan hidup kami kepadamu, membuat setiap orang semakin mengenal Engkau dalam hidup mereka. Doa yang kurang sempurna ini, Tuhan, kami hunjukkan kepadamu, sebabkualah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Romodeo yang sudah memberikan inspirasinya untuk kita semua. Baiklah sahabat oase rohani katolik yang terkasih, semoga apa yang sudah disampaikan pada hari ini dapat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Romo Yohanes Diodatus SJ dan Margaret Indriania, mohon undur diri dari ruang dengar Anda dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan, dapat kita wartakan kepada sesama kita. Mangga manis mana lagi di atas papan, dijual orang bersama keranjangnya, marilah selalu berbuat benar di mata Tuhan agar kita semua diselamatkannya. Salam damai, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Amin. 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 Terima kasih.